PENERTIBAN PENERTIBAN PENDAGANG KAKI 5 Penertiban pedagang kaki lima juga terjadi di kawasan wisata kebun teh puncak Bogor, Jawa Barat. Pedagang dan petugas terlibat kericuhan. Adumulu terjadi saat penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan puncak Bogor. Keributan antara PKL dan pedagang nyaris pecah karena PKL enggak ditertibkan. Pedagang menolak ditertibkan sebelum pemerintah Kabupaten Bogor menjediakan lahan relokasi. Penertiban PKL yang berada di kawasan kebun teh ini dinilai pedagang setempat mematikan mata pencarian mereka. Mencari nafas sulit buat menghidupkan istri, anak, dan sebagainya. Nah kemarin pada saat mereka datang ke sahum, mungkin tidak demo ke Pemkab ya, dari moyang ke Pemkab Darwis menanyakan hal itu pada saya. Akhirnya saya mengadakan teman-teman untuk mengadakan kegiatan perlawanan dengan kegiatan sahur-sahur-sahur ini. Sementara itu petugas berdalih melakukan penertiban sebagai upaya penjagaan terjadinya penularan COVID-19 di lokasi wisata puncak. Di sini juga kita memang memahami juga, tapi kan tetap namanya aturan, tapi ada pegangan gitu ya. Nah jadi di sini kita dengan kemimpinan juga ingin menjaga solusi itu seperti apa untuk pendapatan mereka gitu ya. Karena kemimpinan juga, kita memang warga Kabupaten Bogor. Keduanya kalau kita tertibkan, kita tertibkan, tapi tidak dapat tugas, dia melakukan jualan lagi. Pendertiban PKL yang dilakukan sejak Sabtu kemarin ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Aparat berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dan bukan anarkis.